Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama tentu saja kami pimpinan MPR memberikan aplikasi yang luar biasa kepada Mas Ahaye selaku ketua umum muda partai politik yang masuk di Senayan. Tentu kami sebagai anak bangsa mendiharapan besar untuk pimpinan Mas Ahaye ke depan dalam membangsa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Hari ini adalah perjalanan silatromi kebangsaan untuk yang kesekian kalinya. Perjalanan panjang kita mulai dari Presiden Republik Indonesia pada masanya, Wakil Presiden pada masanya, Ketua MPR pada masanya, kemudian seluruh hampir semua pimpinan politik sudah kami datangi, tinggal nanti Partai Golkar dan P3. Harapan kami semua apa yang kita bicarakan akan kami dokumenkan dalam bentuk dokumen kearifan untuk kita persembahkan kepada pimpinan MPR mendatang maupun Komunik Tanang akan datang. Setelah ini, setelah nanti dengan Pak Erlangga, Partai Golkar, dengan P3, kita akan bertemu dengan Ibu Maikawati dan nanti terakhir baru dengan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih yang akan datang. Jadi sekali lagi, tadi kami sempat berbincang hangat banyak hal, sempat juga kita singgung kenapa hari ini makin kesini kok orang-orang anak-anak muda, orang-orang yang memberi kapasitas, integritas, kapabilitas, dan popularitas kok gak lolos, baik di Senayan maupun di semua tingkatan. Nah ternyata ada yang lupa, isi tas yang kurang. Nah ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketahanan negaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita, apakah demokrasi yang hari ini kita jalankan lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mundaratnya bagi masa depan bangsa kita ke depan. Tadi Mas saya sudah menyampaikan banyak hal, dan itu nanti akan kami bubukan dalam dokumen keharifan yang kita serahkan nanti kepada Presiden yang datang. Pertama, kita evaluasi apakah perlu kita evaluasi lagi pemilu serentak Pilpres dan Pilek. Karena ini sangat mengganggu, bukan mengganggu, menghasilkan kualitas yang tidak sebagaimana kita harapkan. Nah kemarin orang pada fokus di Pilpres, tinggal lupa bahwa Pilpres juga harus kita pilih orang-orang yang memiliki kualitas yang bagus. Lebih dari itu, undang-undang kita juga menyampaikan, menyatakan bahwa Pilpres merupakan usulan gumpulan dari partai politik dari hasil pemilu sebelumnya. Nah itu artinya, tadi Pak He menjelaskan, kalau kita pakai yang lima tahun lalu, tentu saja ukurannya sudah berbeda. Dulu, kalau pakai jubai, sekarang kita paksa sudah pakai jubai, tentu tidak cocok lagi. Sehingga perlu dipikirkan pemisahan Pilpres dan Pilpres, agar Pilpres nanti itu berdasarkan Pilpres yang sebelumnya. Saya kira antara itu, selain itu juga biaya partai politik juga harus dipikirkan kembali, tidak hanya Rp1.000 per suara. Nah, karena berdasarkan kajian KPK yang ideal, negara sembiayai partai politik itu supaya berkurang masalah-masalah yang terjadi, korupsi dan lain-lain itu adalah Rp10.000. Tapi faktanya, memang negara belum mampu memberikan pembiayaan kepada partai politik sebesar Rp10.000 jadi baru Rp1.000. Dan banyak lagi tadi yang disampaikan, nanti kita akan bukukan dalam sebuah dokumen yang nanti kita bagikan kepada kawan-kawan. Saya kira itu yang disampaikan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.